Wow, konfig terbaru Geek MBSG 8.1 Pixel 5 Cuma menggunakan konfig ini nanti hasil video kalian bisa sangat stabil banget untuk videonya Wah, emang iya Geek MBSG untuk videonya bisa stabil Nah, ini kalian bisa lihat sendiri Di sini kelihatan jelas banget kalau Electronic Image Stabilization-nya berjalan dengan sangat sempurna Gak hanya itu aja, bahkan di lensa 0.5 atau lensa ultrawide-nya juga stabil banget cuy Jadi, untuk hasil dari konfig terbaru ini, dia mirip banget seperti kamera iPhone untuk videonya Bukan hanya untuk video aja cuy Jadi, konfig ini bisa juga kalian gunakan untuk foto-foto di segala objek siang dan juga malam hari Keunggulan lain dari konfig ini udah support banyak banget perangkat Mediatek dan juga Snapdragon Jadi, kalian wajib banget download konfig terbaru ini Oke, penasaran kan gimana untuk hasilnya? Oke, sekarang let's go, kita akan coba tes untuk videonya Oke, dan di sini kita akan coba tes menggunakan lensa utama di mode video dengan resolusi Full HD 1080p 60fps Langsung aja kita record Oke, ini dia untuk hasilnya Kalian bisa lihat sendiri hasilnya benar-benar stabil banget Dan di sini kita lihat bahkan gak ada goncangan Meskipun di sini saya coba record Naik sepeda motor Di sini kelihatan steady banget Kita lihat di sini untuk tone warnanya juga bagus banget Berwarna dan juga cerah Kemudian, di bagian langit masih kelihatan cukup jelas Apalagi untuk warna langitnya di sini cukup bagus untuk warna birunya Oke, dan ini kalian bisa lihat sendiri benar-benar cukup stabil banget Bahkan gak ada goncangan sedikit pun Oke cuy, untuk selanjutnya di sini kita beralih ke lensa 0,5 atau lensa ultrawidenya Langsung aja kita record Ini untuk resolusinya dia hanya bisa di 30fps aja ya temen-temen Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya Kalian bisa lihat untuk dynamics ranknya luas banget Kemudian di sini untuk ketajaman gambarnya masih cukup bagus ya temen-temen Kemudian untuk tone warna yang dihasilkan masih sama seperti lensa utama tadi Tuh, kalian lihat di bagian langitnya Untuk awannya di sini juga masih kelihatan cukup jelas Untuk tone warnanya ini benar-benar juara banget ya temen-temen Hasilnya di sini mirip banget seperti kamera iPhone Kapan lagi bisa pakai Android setara iPhone Oke, dan sekarang kita coba tes ambil video sinematik Dan kurang lebih hasilnya seperti ini Oke, gak hanya untuk video aja Nah, di sini kita coba tes untuk foto objek pemandangan Di sini kita menggunakan lensa utama dulu Langsung kita jepret Oke, dan ini untuk hasilnya sudah menyimpan Kita tunggu dulu proses hadirnya Sekarang kita cek hasilnya Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini temen-temen Berwarna mirip banget seperti kamera iPhone Oke, dan untuk selanjutnya di sini Kita coba menggunakan lensa 0,5 atau lensa ultrawide-nya Di objek yang sama Setelah kita shoot Kita tunggu proses hadirnya Dan kita cek hasilnya Oke, jadi kurang lebih seperti ini Untuk hasilnya bagus banget Di sini hasilnya cerah Dan juga kelihatan bening banget Oke cuy, sekarang kita coba lagi Ini kita sudah ganti objek Yaitu di objek orang Langsung aja kita shoot Tapi di sini untuk objek orangnya Membelakangi kamera ya temen-temen Kita lihat apakah hasilnya mirip seperti iPhone Nah, kurang lebih seperti ini temen-temen Untuk hasilnya benar-benar keren banget Seperti iPhone Oke, kita coba sekali lagi temen-temen Di sini untuk objeknya kita coba Objek sapi Langsung kita jepret aja Kita tunggu sampai proses HDR-nya selesai Oke, di sini pemandangannya juga bagus Kita cek hasilnya Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini temen-temen Hasilnya mirip banget seperti iPhone Oke, untuk selanjutnya Di sini kita coba lagi Di objek pemandangan Ini sudah kita shoot Kita tunggu Sampai proses HDR-nya selesai Dan sekarang kita cek Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya Bagus banget Oke, buat kalian yang mau download Untuk aplikasi Gcam dan juga config-nya Silahkan kalian download di deskripsi ini Untuk link Gcam-nya Setelah kalian sudah klik Nanti kalian akan langsung diarahkan Ke website resmi Gcam-nya ya temen-temen Jadi di sini nanti akan ada banyak sekali pilihan Saya merekomendasikan di sini kalian pilih yang MGC ataupun yang ENG Berhubung karena di sini saya sudah download Jadi di sini saya tidak perlu mendownload lagi Di sini saya akan mencontohkan Misalkan kalian mau download untuk aplikasinya Kalian tinggal klik aja Yang versi mana Misalkan versi MGC Kalian tinggal klik aja seperti ini Maka nanti dia akan muncul notif download seperti ini Maka klik aja download ya temen-temen Tunggu sampai proses download Gcam-nya ini selesai Karena berhubung di sini saya sudah download Saya skip aja Nah, misalkan kalian sudah berhasil download Jangan lupa langsung kalian install aplikasi Gcam-nya Misalkan sudah berhasil kalian install aplikasi Gcam-nya Kemudian langsung buka aja aplikasi Gcam-nya Nah, misalkan kalian baru pertama kali install aplikasi Gcam Maka nanti untuk tampilan awalnya akan seperti ini Maka di sini klik izinkan Ijinkan sampai selesai Jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilan awalnya Ini belum kita pasangi config Dan ini tampilan standarnya ya temen-temen Jadi sekarang kita masuk ke tutorial cara pemasangan config-nya Kita masuk ke menu setelan Kita klik yang icon gear ini Setelah itu kita di sini klik yang opsi pertama Opsi config Kemudian kita klik yang opsi save Kita klik save Ini pertujuan untuk membuat folder mgc8.1 Oke, dan misalkan sudah Kita kembali kita masuk ke file manager perangkat kita Kita cari folder yang sudah kita buat tadi ya temen-temen Oke, kita cari dulu Dia di folder download Kita cari folder download Oke, jadi di dalam folder download ini Untuk folder mgc8.1 config tadi ya temen-temen Oke, untuk config yang tadi Di sini kita cek dulu Untuk formatnya di sini masih berbentuk zip Jadi harus kita ekstrak terlebih dahulu Dan misalkan kalian mau langsung pasang Dalam bentuk format zip ini Maka dia nanti untuk confignya tidak akan terbaca ya temen-temen Jadi harus kita ekstrak terlebih dahulu Oke, dan di sini langsung aja kita ekstrak Oke, kemudian untuk kata sandinya di sini silahkan kalian masukkan makasih Ini berbentuk huruf kecil semuanya ya temen-temen Kemudian kalian klik OK Nah, selain menggunakan file manager bawaan Untuk mengekstrak confignya Kalian bisa juga mengekstrak confignya menggunakan aplikasi Jetarchiver ya temen-temen yang bisa kalian download secara gratis yang ada di playstore Oke, dan ini tadi sudah berhasil kita ekstrak Kemudian di sini kita langsung pindahkan Setelah kita ekstrak di sini dia langsung berubah ke format XML ya temen-temen Kemudian di sini kita pindahkan ke dalam folder download tadi Kemudian dalam folder download ada folder mgc8.1 Kemudian langsung aja kita tempel ataupun kita salin di sini Oke, misalkan sudah kita balik Kita masuk lagi ke dalam aplikasi GCamnya Kemudian kita ketuk dua kali di samping tombol shutter Contohnya seperti ini Oke, boleh juga cara kedua seperti ini temen-temen Kita masuk ke menu setelan Kita pilih yang opsi config Kemudian kita pilih opsi nomor 2, opsi load Maka nanti kita akan langsung diarahkan ke file manager perangkat kita Kita cari file confignya tadi ya temen-temen Atau bisa kalian pindahkan dulu ke folder lain Contohnya seperti ini Kita cari file confignya tadi Oke, kita cari dulu untuk confignya Oke, ini dia untuk confignya Langsung aja kita klik Nah, misalkan untuk tampilannya sudah seperti ini temen-temen Untuk rasio gambarnya sudah berubah ke rasio gambar lebar 16 banding 9 Artinya di sini config sudah berhasil kita pasang Dan misalkan nanti untuk rasio gambarnya tidak berubah Masih rasio gambar standar 4 banding 3 Artinya confignya belum berhasil kalian pasang Dan kalian bisa coba lagi ikuti tutorialnya ya temen-temen Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu Hasil review kita kali ini Menggunakan config terbaru Config iPhone 15 Pro Max video stabil BSG 8.1 By seputar Geekamp Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan juga tutorial menarik lainnya Tentunya dari channel seputar Geekamp Terima kasih atas waktunya